Intro Dia diperbincangkan banyak orang karena memiliki sejarah yang cukup panjang dalam peradaban Islam Tidak banyak orang yang mengetahui kemuliaan dirinya Ia mendapat julukan sebagai pamannya orang-orang mu'min karena saudara perempuannya merupakan istri Rasulullah SAW Ia adalah pencetus terbentuknya armada laut yang berhasil merebut wilayah Eropa ke dalam wilayah Islam Dia juga merupakan raja pertama dalam pemerintahan Islam Ialah Muawiyah bin Abi Sufyan Muawiyah merupakan putra dari seorang pemuka Qurais Ibunya Hindun binti Utbah dan ayahnya Abu Sufyan bin Har Merupakan pasangan yang tercatat ikut memerangi Rasulullah SAW bersama kaum kafir Qurais Namun di akhir kehidupannya Keduanya mendapatkan hidayah ketika Rasulullah SAW menaklukkan Megah sebagai kota orang beriman di tahun 8 Hijriah Muawiyah sendiri tercatat lebih dahulu memeluk Islam Peristiwa Hudaibiyah menjadi sejarah yang mengantarkannya pada Islam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim لا أعرف هذا اكتب باسمك اللهم هذا ما تصالح عليه محمد رسولullah لو شهدت أنك رسولullah لم أقتلك بل اكتب هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمر أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم مكة إلى ديارنا في العام المقبل نخرج لكم عن مكة فتدخلونها وتقيمون بها ثلاثا والسيوف في أغمادها ketika tahun 6 Hijriah terjadi Sulhul Hudeybiya perjanjian Hudeybiya saat itu Mu'awiyah yang usianya 24 tahun kurang lebih dia mengatakan saya mulai jatuh cinta pada Islam karena dia melihat bagaimana Muslim yang ditahan di sana bagaimana Nabi membuat perjanjian yang bahkan menurut Umar saja tidak berimbang sebenarnya walaupun ini semua berdasarkan bimbingan wahyu Saat itu tahun 7 Hijriah Rasulullah SAW dan Muslim Madinah datang ke Mekah untuk melaksanakan Umroh yang batal dilakukan di tahun sebelumnya disinilah pintu hatinya terbuka untuk menerima Islam sebagai keyakinan barunya pada tahun 7 Hijriah ketika Rasulullah SAW berhasil masuk ke kota Madinah untuk sekedar melaksanakan sebuah ibadah Umroh hanya melaksanakan 3 hari kemudian mereka diminta untuk keluar dari kota Mekah disitulah para ahli sejarah Imam Az-Zahabi atau juga Ibn Sa'ad dalam Ad-Fabakot menyampaikan bahwa Muawiyah masuk Islam pada peristiwa itu sejak keislamannya Muawiyah tak melewatkan waktu untuk belajar pada Rasulullah SAW ia memiliki sifat terpuji serta kemampuan membaca dan menulis kelebihan inilah yang membuat Rasulullah mempercayakannya sebagai salah seorang pencatat wahyu sebuah tugas yang amat mulia Rasulullah SAW bersabda Allahumma Allahumma ja'alhu hadiyan wa ma'adiyan wahdibih Ya Allah jadikan Muawiyah sebagai orang yang memberikan petunjuk mendapatkan petunjuk dan karenanya orang bisa mendapatkan petunjuk disuruh-suruh luar biasa bahwa ini adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah SWT dan orang yang menjadi penyebab orang lain mendapatkan petunjuk dari Allah SWT bukankah sangat luar biasa bukankah kita yang diajari oleh Nabi siapapun yang bisa menyadarkan orang sampai orang itu mendapatkan hidayah lebih baik daripada dunia dan seisinya pengabdiannya sebagai pembela Islam tetap ia teruskan meski Rasulullah SAW telah menghembuskan nafas terakhir di tahun 11 Hijriah saat muncul gerakan murtad di masa kekolifahan Abu Bakar As-Sidi Muawiyah masuk barisan bersama muslimin lainnya untuk menumpas habis gerakan pembelokan akhida muslimin lainnya ketika roda kekalifahan bergulir pada Umar bin Hotob posisi Muawiyah pun semakin diperhitungkan ia dipercaya halifah Umar untuk melanjutkan kepemimpinan saudaranya Yazid bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam disinilah Muawiyah mulai memainkan perannya sebagai pemimpin memasuki memasuki masa halifah Usman bin Afan Muawiyah semakin dipercaya memimpin seluruh wilayah Syam termasuk Suria Libanon Jordania dan Palestina kesempatan ini tak dilewatkan Muawiyah untuk semakin memperluas wilayah Islam ia pun meminta izin halifah Usman untuk menyeberangi lautan demi menaklukan wilayah kependudukan Romawi وهذه رسالة من Muawiyah يستأذنك غزو البحر رحم الله عمر بن الخطاب ألم يرفض الإذن لم Muawiyah في ركوب البحر وقال له إياك وركوب البحر والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا وقال الله لمسلم أحب إلي من محوة الروم قد شهدت ما رد عليك عمر رحمه الله حين استأذنته في غزو البحر فالزم ذلك والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم suatu saat beliau tidur di siang hari kemudian beliau terkaget dan beliau bangun kemudian seorang sahabat yang bertanya ya رسول الله mengapa kau terkaget karena Nabi begitu kaget bangun sambil tersenyum Nabi صلى الله mengatakan bahwa kelak akan ada dari umatku yang mengarungi lautan mereka seperti raja di atas karpetnya inilah armada laut pertama dalam peradaban islam Dengan semangat jihad tinggi pasukan muslim tak kenal takut menghadapi musuh yang memiliki kelengkapan serta pengalaman tempur di laut yang lebih banyak selamat Terima kasih telah menonton Atas pertolongan Allah, pasukan Muslimin berhasil merebut pulau Siprus dari pendudukan Romawi. Terima kasih telah menonton Namun begitu, ada segelintir orang yang tidak menyukai kekolifahan Usman dan menyebarkan fitnah hingga berhasil memecah kaum Muslim. Hal ini membuat kondisi masyarakat kacau balau. Puncak kekacauan terjadi saat Halifah Usman terbunuh oleh orang tak dikenal. Melalui musyawarah, Ali bin Abi Talib dibayat menjadi Halifah pengganti Usman. Tapi Muawiyah yang bersaudara dengan Usman enggan membayat Ali. Ia justru menginginkan pengusutan pembunuhan Usman didahulukan. Ayuhah al-Nas, إن Usman قتل مظلوما. قتل بيد سفهاء منافقين. لم يقدروا الدم الحرام. إذ سفكوه في الشهر الحرام. وفي البلد الحرام. وقد قال تعالى وَلَا تَقْدُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرَفْ فِيَلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا أَنَا وَلِيُّ دَمِيْ عُثْمَان أُطَالِبُ بِالْقِسَاسِ مِلْقَتَلَتِهِ adalah ketika istihad ini melibatkan masyarakat besar kalau terjadi hanya antara Ali dan Mu'awiyah yang kedua-duanya adalah orang mulia kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW yang kedua-duanya adalah ahli ilmu seperti yang disampaikan Abdullah bin Abbas bahwa Mu'awiyah pun seorang ahli ilmu maka masalah tidak akan membesar tetapi ketika ini melibatkan masyarakat besar yang mereka tidak semuanya memiliki ilmu tidak semuanya memiliki kesolehan yang cukup maka inilah yang menimbulkan fitnah itu intinya adalah bahwa ini berdasarkan istihad para sahabat Nabi SAW siapapun yang beristihad dan benar mendapatkan dua pahalanya siapapun yang beristihad dan salah mendapatkan satu pahalanya namun belum sempat persatuan umat dilakukan para penebar fitnah telah membunuh Ali bin Abi Tolib di Kufah bahkan Mu'awiyah tak luput menjadi sasaran pembunuhan dan para penebar fitnah Ali pun mewasiatkan kepemimpinan pada putranya Hasan bin Ali kabar terbunuhnya Khalifah Ali membuat Mu'awiyah begitu terkejut Ismail ya Mu'awiyah عندي khabar أسرك به وآمن في أن يكون نافعا لي عندك إن أخبرتك به ما هو إن أخا لي قتل علي في مثل هذه الليلة قتلكم الله قتلكم الله meski berbeda pendapat dengan Ali ia tak kuasa menahan kesedihan atas wafatnya sang pemilik pedang Zulfikar مات علي بن أبي طالب ذاب الفقه والعلم بموت علي بن أبي طالب أتبكيه أتبكيه قد قاتلته ويحك أنت لا تدري ما فقد الناس من الفضل والعلم والفيقه أتبكيه قد أتبكيه أتبكيه قد أتبكيه الله أنك لا أكرم الناس خلقا هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية أتبكيه قد أتبكيه وأنك في فقط موسيقى 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 inilah tahun yang kemudian dikenal sebagai tahun persatuan موسيقى موسيقى Perluasan wilayah Islam telah mencapai Afrika dan Rusia. Masyarakatnya pun amat mencintai kepemimpinan Muawiyah. Rasulullah SAW bersabda, Khiyaru a'immatikum, man tuhibbunahum wa yuhibbunakum, wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pemimpin terbaik kalian adalah yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka, dan mereka pun mendoakan kalian. Mari kita tanyakan pada sejarah saat itu, bukankah Muawiyah adalah pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya, dan rakyatnya begitu mencintai, dan Muawiyah pun mencintai rakyatnya. Itu artinya bahwa Muawiyah adalah khiyar a'immatikum, salah satu pemimpin terbaik kalian. Kebaikan itu adanya pada zaman Abu Bakar, Umar Uthman Ali. Tapi kemudian setelah itu, pemimpin terhebat adalah Muawiyah RA. Adalah pemimpin yang luar biasa, dia menggabungkan antara kebaikan dan kepengimpinan. Hingga menjelang akhir pemerintahannya di tahun 60 Hijriah. Masyarakatnya mempercayakan agar roda pemerintahan tetap dipegang oleh Bani Umayyah. Muawiyah pun mengamanahi putranya, Yazid, sebagai penggantinya. Detak jantung Muawiyah berhenti di usia 78 tahun. Namun di saat itulah, dinasti Umayyah terlahir hingga mencapai 90 tahun lamanya. Di bawah Bani Umayyah, Islam mencapai puncak kejayaan dengan perluasan wilayah hingga mencapai Spanyol dan Asia Tengah. Rahimahullah, Muawiyah bin Abi Sufyan L thium awards berharga Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selananya! Terima kasih.